Intro Pastikan seluruh pegawai kembali bekerja di hari pertama usai libur dan cuti lebaran Senin 11 Juli kemarin, Wali Kota Bontang Neni Murnaini beserta jajarannya menggelar sidak ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah Kota Bontang Sidak yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aparatur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat usai libur dan cuti lebaran Hasilnya, sebanyak 99% pegawai PNS dan non-PNS hadir pada hari pertama terutama di dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat Menteri PT Bontang Nenggara, ini sudah diripukan panjang, amin sekian, hap lesikian itu ada kewajiban dari para lesikian negara, PNS, Menteri PNS untuk memasangkan pelayanan yang layani masyarakat dan kita mengevaluasi, seberapa banyak sih yang kita menjawab, seberapa banyak yang kita tidak berhubungan Alhamdulillah ya, hampir rata-rata semua masuk, ada beberapa yang tidak masuk Sanksinya apa kalau ditanya, ya sesuai dengan PP 653 tahun 2020 Itu ada sanksinya yang sudah tertulis, kita bikin serat kekurang, kemudian mungkin ada penjangan kinerjanya yang dikurangi Ya supaya tidak ada reward saja yang kita berikan, tetapi juga ada punishment Banyaknya ketidakhadiran PNS lantaran banyak yang mengajukan perpanjangan cuti Namun jika ada yang melanggar, wali kota akan jatuhkan sanksi disiplin terhadap PNS yang membolos Demikian eksposkal tim melaporkan